Terima kasih telah menonton 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 Number 8, The Hong Kong Massacre Satu lagi game berbaudo Ruiner Yang sempet direview Om Bewo kemarin Game gore platformer yang menurut gue punya tema yang menarik Kalau Ruiner berhasil dengan tema Cyberpunknya, game ini membawa tema Hota Hong Kong dengan tema triad Yaitu kelompok kriminal terkuat di Hong Kong dan salah satu yang terkuat Juga di dunia. Dengan berbagai aksi Berdarah, tembak-tembakan dengan tempo cepat Gue rasa game ini akan mengikuti kesuksesan Hotline Miami Dan Ruiner yang punya rating super ajib Kita lihat saja hasilannya seperti apa Karena menurut gue game setting dengan Hong Kong ini Keren banget sih Number 7, Shadow of Colossus Remake Sudah dipastikan rilis pada 6 Februari 2018 Game remake ini akan menjadi sebuah momentum Mereuni kepada para player PS2 Yang sempat memainkan game legendaris yang satu ini Termasuk gue Jaman di PS2 dulu, game ini menjadi salah satu game kesukaan gue Dimana kita harus membunuh monster-monster besar Yang bisa dikatakan tidak mungkin Jika melihat ukurannya yang berkali-kali lipat dari sang toko utama Namun bukan hanya mengandalkan pukulan Tapi kita sebagai player harus bisa mencari berbagai kelemahannya Dan mengeksplorasi tubuhnya Dan memanfaatkan berbagai kesempatan Mekanisme unik ini yang gak pernah gue lihat di game lain Yang menjadi daya tarik game ini sendiri Kalau zaman dulu gue belum jago-jago banget mainin game ini Sekarang dengan grafis PS4-nya Gue rasa gue akan menikmati game ini jauh lebih lagi Dibanding versi PS2-nya dulu Yang juga udah keren banget Super patut ditunggu Number 6, Detroit Become Human Sebuah game narrative driven dengan multiple result-nya Game yang sudah lama banget di-announced oleh Sony Dan sempat berganti nama ini adalah game yang ditunggu-tunggu Bagi mereka yang suka dengan Heavy Rain Beyond Two Souls, Until Dawn, dan lain-lain Karena memang memiliki mekanisme game yang sama Hanya saja Detroit memiliki lebih dari puluhan kemungkinan Dalam jalan ceritanya Tergantung dari keputusan yang kita ambil Sebuah game yang mengambil tema masa depan Dimana Human Android sudah diperjualbelikan Dan bahkan memiliki berbagai profesi strategis Trailer terbarunya kali ini memperlihatkan Seorang Human Android yang dipekerjakan sebagai pelayan rumah Dan harus menghadapi tuannya yang ternyata memiliki kelainan Dan berusaha membunuh anaknya Dan berbagai keputusan dan hasil keputusan pun Diperlihatkan oleh trailer gamenya Sebagai bukti, gamenya akan memiliki banyak sekali opsi Dibanding game-game yang bersetema Nomor 5 Monster Hunter World Horizon Zero Dawn DLC Yang akan muncul pada Januari 2018 Tentunya banyak banget yang udah nungguin game ini Sebuah game legendaris yang terus bertahan sampai sekarang Dan bagi kalian yang para pemain game ini Jelas udah gak asing lagi Bahwa Monster Hunter seringkali mengadopsi cross universe pada gamenya Dan kali ini giliran alloy dari Horizon Zero Dawn Yang akan masuk pada game ini Dengan seluruh perlengkapan yang ada pada game Horizon Zero Dawn Dan tentunya DLC ini akan hanya ada pada PS4 Dan kalian yang berlangganan PS Plus Siap-siap karena Desember kalian bisa menikmati beta dari game ini Dengan 3 misi yang bisa dimainkan secara online maupun offline Dengan grafis dan dunia yang luas Gue rasa gamenya akan menjadi pesaing berat Serta pembuka dari game overall di tahun 2018 Nomor 4, God of War Sepertinya game ini akan muncul pada bulan-bulan awal tahun 2018 Dan pada Paris Games Week 2017 ini Diperlihatkan kembali Creators bersama anaknya Dan fokusnya pada trailer kali ini adalah Combat mechanismnya Diperlihatkan betapa dinamiknya combat system dari game ini Sangat-sangat fluid dan bukan seperti hack and slash sembarangan Karena seluruh gerakannya terlihat menyatu dengan fisik yang sempurna juga Dan gue rasa akan banyak diadaptasi oleh game-game lain nih Kalau memang dynamic battlesnya berhasil bekerja dengan baik Pada game hack and slash yang satu ini Sony memang selalu next level untuk game-game eksklusifnya Dan selalu totalitas Nomor 3, Spider-Man Kembali lagi Spider-Man memukau dengan trailer terbarunya Dengan penampilan On May dan Miles Morales aka Spider-Man juga Selain itu juga penampilan trailer kali ini Difokuskan oleh kehidupan manusia Peter Parker sebagai anak muda Dan hal ini menunjukkan bahwa game ini akan diisi juga dengan cerita Peter Parker Yang lebih dalam dan bukan hanya sekedar berantem-berantem aja dengan kostum Spider-Man Selain itu Wilson Fish atau Kingpin terlihat jelas juga pada game ini Dengan scenenya dia sedang ditangkap Lalu Mr. Negative juga terlihat kembali dengan plot seperti di komik Dimana Mr. Negative adalah pemilik tempat sukarela Dimana On May juga bekerja di tempat tersebut Selain Fish dan Mr. Negative terlihat juga Shocker yang terlihat sekilas memukul Spider-Man Hingga menegus tembok Dan apakah ini pertanda bahwa Sinister Six akan hadir pada game ini? Kita tunggu aja Gue pribadi udah gak sabar banget dah sama game yang satu ini Nombor 2 Ghost of Tsushima Sebuah game eksklusif baru dari developer in famous series yaitu Sucker Punch Sebuah game dengan tema yang menjadi tema kesukaan gue Yaitu Samurai Jepang adalah negara kesukaan gue Lalu Samurai adalah warrior kesukaan gue Dan kali ini tema ini diangkat Wah sebuah mimpi yang jadi kenyataan banget nih Game ini akan menceritakan soal penjajahan tentara Mongol era Kubilaikan Yang mencoba merebut pulau Tsushima pada tahun 1200an Dan menjadi salah satu kejadian nyata juga yang cukup legendaris di Jepang Dan game ini akan mengusung tema open world Sedap banget kan? Dengan dunia yang super cantik Dengan tema medievalnya akan banyak sekali tempat menarik yang bisa dieksplorasi Jika infamous bercerita soal eksplorasi kekuatannya Game ini akan berfokus pada eksplorasi dunianya Yang akan sangat luas dan beragam Pada trailernya hanya terlihat sekilas soal gameplaynya Dan katanya akan mengusung tema stealth juga Di bayangan gue game ini akan menjadi kombinasi MJ series dan Assassin's Creed era 1, 2, dan 3 nih kayaknya Seperti apa kedepannya? Gue mah udah gak sabar banget dah Shut up and take my money deh So I will ask you once again, samurai Do you surrender? Number one, The Last of Us Part 2 Lagi-lagi tampil tanpa tanggal rilis Game legendaris yang jadi game dengan teriakan paling kencang di Paris Games Week 2017 ini Tampil kembali dengan teaser pendek yang memukau yang bikin para player gergetan Kalau teaser pendeknya yang sebelumnya menampilkan Ellie dan Joel Kini teaser pendek ini menampilkan karakter-karakter baru yang sepertinya dari kelompok baru juga Secara mukanya oriental dan bersenjata kepanah yang luar biasa akurat ditembakannya Tentunya dengan suasan yang super deep, game ini kembali memukau dan emosional di teaser pendeknya Damn, this game is super good Dan emang Sony paling jago bikin para fansnya penasaran dan nunggu terus Nah, itulah 10 game Sony PS4 yang menurut gue super duper cantik Dan layak banget buat ditunggu dan diikuti update-nya di waktu mendatang Dan kira-kira game apakah yang kalian paling ingin gue breakdown secara detail Gue nge-breakdown 3 trailer game terbaru ini Sepertinya, supaya kita bisa lebih tahu banyak soal trailer singkat yang diberikan Sony di Paris Games Week 2017 ini Jadi silahkan tulis 3 game yang menurut kalian paling menarik untuk di-breakdown Dan tentunya alasannya Game dengan vote terbanyak akan gue buatkan detail dan trailer terbarunya di Paris Games Week 2017 kemarin So, thank you guys for watching Jangan lupa like dan share video ini jika video ini menarik dan bermanfaat untuk kalian Dan subscribe kalau kalian gak mau ketinggalan update dari channel ini Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Aldonan Sony Kalau kalian mau nontonin Let's Play dari TLM Dan kalian yang mau support TLM Kalian bisa beli merchandise TLM di Tokopedia yang linknya sudah gue berikan di bawah Dan kalian yang mau beli merchandise TLM Namanya akan gue tampilkan di setiap video terbaru sebagai supporter TLM Caranya tinggal kirim bukti pembelian ke email TLM Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram di Lazy Monday di at the lazy Monday Kalau kalian mau dapetin update game dan hardware di Instagram kalian Dan kalau kalian mau kenal lebih dekat sama gue dan Sony Kalian bisa follow Instagram pribadi gue di at Rivaldo Santosa Dan partner gue si Ombewok di at Stika So, thank you guys for watching once again And see you on the next video And I'll do signing out And bye-bye guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax